Halo teman kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah kali ini kita akan membuat sebuah animasi logo motion graphic ya menggunakan After Effects jadi kita akan membuat kira-kira yang seperti ini simpel sekali hanya berdurasi 17 detik deh eh Bagaimana caranya kita langsung saja nah jadi biasa nanti teman-teman bisa download project file-nya di linknya saya akan taruh di deskripsi ya Jadi ini adalah file-file yang diperlukan untuk membuat intro logo digital kreatif ini dan bisa teman-teman ganti juga menggunakan logo kalian masing-masing silahkan jadi ini kategorinya ini masih basic kita hanya akan bermain dengan frame takkan ngepaskin krimnya dengan audio ya sini ada audionya sudah disertakan juga pada project file silahkan digunakan kemudian kita juga akan bermain dengan shape dan teks di simpel sekali nah jadi kita akan buat sebuah komposisi baru ini 17.2 frame Oke jadi kita klik disini dikit new composition kemudian namakan intro score logo dan gunakan preset HDTV 1080p 25 frame per second standar file kemudian eh durasi kita sesuaikan ya 17 detik dan dua frame sama dengan durasi musiknya kemudian kita oke oke nah setelah itu pertama kita akan masukkan dulu cool intro Sting sini ini saya dapat dari YouTube studio library jadi ini jamin tidak akan kena copyright kena free nah kemudian untuk munculkan webformnya di after effect ini kita harus menekan shortcut L dua kali LL gitu seperti yang yang teman-teman bisa lihat di layar tuh LL untuk memunculkan webform nah ini akan menjadi panduan kita untuk eh membuat keyframe nya jadi kalau kita dengerin atkan spasi ya sebarang nah jadi ding ding nah disini ada beberapa poin dimana kita mesti kasih marker setelahnya jadi pada saat dia ada beberapa poinnya saya akan kasih marker caranya adalah menekan tanda bintang pada nomor pet start itu nomor pet ya jadi disini teman-teman bisa lihat ada kayak segitiga itu itu markernya saya akan kasih gelap langsung 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 Oke Nah gitu Nah gitu Ini Kita akan nama terga Ini juga tang Ini tang Nah gitu Kita akan nama Nah 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 Terakhir itu Climax-nya di sana Nah Oke Jadi semua bagian-bagian ini sudah kita kasih marking Nah Jadi ini sekarang biar nggak penuh kita bisa minimize Karena kita sudah kasih marker-marker itu sebagai penandanya Oke Kemudian langkah hasil berikutnya kita harus membuat Background Jadi saya klik kanan di tempat yang kosong Kemudian saya pilih new dan pilih solid Jadi ini akan membuat sebuah kayak warna gitu aja Nah disini saya gunakan warna orange Namanya digital kreatif Orange Dan saya akan membuat sebuah shape berbentuk peta Jadi saya akan klik disini rectangle tool Ya saya aktifkan rectangle tool Ya saya aktifkan rectangle tool Kemudian saya akan klik dan drag disini Sehingga dia di tengah-tengah gini lah Ya seperti itu Nah saya aktifkan lagi selection tool Saya bisa Saya klik disini masknya Saya bisa Tur agak Nah seperti itu mungkin Ya mungkin awalnya seperti itu Nah saya nggak mau warna ungu gini Ini Saya harus ganti ini Warna ungu ini menjadi hitam Oke Lalu Disini kalau kita Deketin Ini ada outline nya warna putih Nah kita mau hitam fill aja Nggak ada outline Jadi saya harus masuk ke Konten nya disini Rectangle saya buka Kemudian stroke nya Saya buka Opacity untuk stroke Saya jadi nol Jadi saya make sure aja disini Nggak ada stroke nya Oke Jadi Polosan gitu aja Oh ya By the way Untuk ngezoom gini Saya gunakan scroll pada mouse Jadi ini kita bisa Zoom in Zoom out Sama kayak mirip dengan Photoshop Ini Photoshop yang bergerak Itu After Effects Nah anyway Ini akan saya Namakan Kotak text Karena disini Kita akan taruh text nya Oke Nah jadi Jadi Saya Select Shape layer ini Kemudian saya tekan enter Pada keyboard Kemudian Saya namakan Text box Enter Untuk mengakhiri Kemudian Kita akan Membuat animasi Di text box ini Untuk zoom in Zoom out disini Di area Timeline ini Kita bisa Menggunakan Yang di atas ini Bisa Zoom in Zoom out Atau tekan plus minus Pada keyboard Juga bisa Plus Minus Nah Atau Kita tahan alt Dan kita Scroll Sama aja Oke Nah Jadi saya akan Bermain disini Di shape ini Dulu Saya mau Si shape nya ini Nah Pas disini Teng Teng Ini udah kebentuk Ya Jadi Saya akan Tekan S Untuk munculin Skill nya Si box Oke Nah Jadi Disini Saya akan Keyframe Skill nya Jadi Si after effect akan merekam Skala nya Si box itu Disini adalah 100% Ini Kemudian Saya akan Mundur Beberapa Frame Ini Disini Saya akan Mati Ini Jadi Jadi kalau saya Kecilin Sekarang Ini kan mengecilnya Ke segala arah Jadi Kalau kalian Ketemu dua angka Di after effect Ini artinya X dan Y Jadi karena disini Rantainya nyala Kalau saya kecilin X Y nya juga ikut Berubah Angkanya sama Nah Jadi Saya mau dia mengecilnya Kesini aja Jadi ke Sumbu X aja Jadi Ini mesti saya Saya Sekarang Sekarang Z lagi Ini mesti Saya matikan Rantainya Nah Jadi saya kecilin Dulu ke Sumbu X Oke Nah Jadi Selain skill Saya juga akan bermain dengan Position nya Jadi Saya Tahan shift Kemudian saya tekan huruf P Gampang Shortcut nya itu huruf depan Oke Nah Disini position nya akan saya keyframe Kemudian pada Nol Posisi awal banget Posisi nya si kontak ini akan saya bawa ke atas Jadi kayak dia jatuh dari atas gitu Tung Tung Oke Nah Jadi Disini dia akan Setup Setup Nah Atau mungkin disini saya tidak akan langsung gitu Tapi akan saya kasih jarak gitu Sehingga dia ada diamnya Teng Teng Lalu dia set Nah Sepertu Oke Ehm Atau Pas setting nya disini Oke 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 Nah Jadi agar animasi nya smooth Ini bisa kita Play dulu Nah Kita Nah Kita Kita oke nah jadi ini okelah udah bergerak cuman kita mau lebih smooth lagi gerakannya kemudian skill-nya atas saya maunya biar dia naik atas gitu set gitu Nah jadi kita bisa bermain juga menggunakan ini anchor point jadi ini ada namanya pen behind tool jadi kalau saya sekarang gedein ke atas dia akan eh asnya ada di sini nih tengah kita bisa pindahin asnya ke bawah penerget nah ini saya bisa pindahin ke bawah Nesta oke nah apabila sudah di bawah saya akan zoom biar ini nah jadi ketika dia udah posisinya sana eh ketika saya giniin nah jadi nah oke seperti itu dari gerakannya nah oke jadi kita sudah mempunyai gerakan yang kita mau untuk menghaluskan gerakan ini ya kita bisa blok semua titik-titik ini ini titik-titik namanya keyframe poinnya kita blok kayak gini saya klik kiri kemudian saya drag itu sehingga semuanya berwarna biru kemudian tekan f9 pada keyboard f9 nah itu artinya mengaktifkan vc is si istrinya dia out dan innya halus oke atau kita bisa juga menghaluskannya lagi lebih lebih smooth lagi misalnya saya mau menghaluskan yang ini eh eh blok dua nih posisinya biar jatuhnya lebih smooth kemudian setelah itu klik ini ini namanya grab editor oke jadi akan muncul seperti ini nah bagi teman-teman yang baru kali pertama kali main di grab editor munculnya pasti awalnya nih edit value grab nah yang kita edit bukan value nya seperti ini tapi kita akan mengedit speednya atau kecepatannya yang akan kita edit jadi saya akan klik kanan untuk munculin yang kayak gunung itu pilih edit speed grab jadi munculnya kayak gunung gini nah jadi begitu muncul seperti itu saya akan alt scroll biar ngezoom ya eh biar lebih jelas lihatnya nah kita blok kita yang belakang kita tarik ke kiri oke yang ini kita tarik kanan nah yang jadi bentuknya seperti ini ya lebih lebar yang di kanan yang di kiri dia lebih sempit jadi dia isi is setelahnya oke dia akan mulainya lambat cepet habis itu melambat lagi kayak ngerem gitu nah biar speednya lebih kerasa teman-teman bisa nyalain yang namanya motion blur sini sendor ini juga dinyalain yang bulat-bulat nih yang kaya bakso ini di klik ke bawah di atas juga di klik bisa lihat jadi ketika dia saya bergerak cepet dia akan ngudur Oh iya hidup petes eh ya di gerakannya udah smooth nah sekarang saya akan masukkan teks yang saya mau di bawahnya itu muncul di sini muncul text 3D modeling misalnya awalnya saya akan klik T ini teks title dan klik di sini kemudian saya tulis 3D modeling saya gunakan warna miriat pro-condense yang ini bisa saya blok kemudian saya ganti warnanya pakai warna orange kemudian kemudian saya klik lagi klik sentul dan saya posisikan dia di tengah oke nah jadi eh seperti contoh dia akan muncul dari bawah dari sini jadi ketika dia sudah muncul sini eh ini kita bisa cut cepat depannya jadi caranya bisa di drag ujungnya seperti ini atau cara cepatnya itu gunakan shortcut alt kemudian kurung kurawal buka open bracket nih kurung yang kotak terus Oke dia akan memotong yang di depan eh nah eh lalu sekarang saya akan membuat mid namanya jadi biar dia kalau bergerak di bawah itu dia hanya muncul sebatas hitam ini aja di saya akan klik di luar sehingga saya bisa buat sip kemudian saya klik rectangle tool dan saya akan tarik dari ini nah ini warnanya tak ganti beda aja deh pakai warna biru mungkin ya biar lain aja kemudian setelah itu kita namakan ini mid klik kemudian center saya namakan handmade mati dan kita akan potong depannya eh setelah itu emm disini akan ada track matte istilahnya nah ini kebetulan saya munculin semua ya Jadi kalau misalnya temen-temen track manja nggak ada diklik aja di bawah nah ini sehingga toggle switch dan mode gitu toggle switch mode itu aja pencet akan muncul sudah ini nah jadi pada teks 3d modeling track matte yang di bawah kolom trk mat ini diganti modelnya dari nan menjadi alfabet matte matte jadi kalau dia ada di area yang kena kotak itu dia akan muncul tapi kalau dia saya tekan P ya saya turunin susut nah dia akan potong gitu nah jadi kita bisa manfaatkan itu untuk membuat animasinya Oke jadi dia akan muncul disitu tunggu nggak teg-teh pas ceknya tuh dia naik tuh biarin aja dari sana aja mulainya pastikan dia metnya dengan ini sama resume ya nah main jadi munculnya harus sama nih text sama metnya Oke kemudian eh saya akan taruh di 2 detik 4 frame saya tekan posisinya ya tempe ya tool position dan keyframe posisinya lalu kita mundur ke kiri di awal ini kita klik dan drag posisinya ini kalau ada dua nih ini X ini yaitu yang bawah terdek kanan sehingga dia berdua kebawah dan kita akan akan hal yang sama dengan yang tadi kita blok dan ke mf9 dan jangan lupa nyalain motion blur untuk teksnya sehingga dia gerakannya cepet dia akan backlight dan jangan lupa juga edit speed graphnya di blok sini kemudian ini ditarik ke kiri ini tarik ke kanan ini lebih dominan yang kanan oke ya jadi kita bisa lihat ah smooth oke one more kita akan taruh 3D modeling di sini juga tidak muncul tutorial di bawahnya jadi saya akan buat sebuah teks lagi dan ini saya akan taruh layer-nya dibawahnya oke saya namakan to tutorial layer-nya ini saya jadikan miriat pro bold ya jadi setiap itu dan kita akan pindahinnya ke bawah dan saya akan kasih dia jarak kerningnya ya sambil saya nahan shift jadi dia value-nya akan nambah dengan kalau dibiarin kayak gini kan dapunnya nambah dan saya posisikan dia di tengah-tengah nah nah ini juga saya akan buat matenya ya ini mt ini delete aja nah ini saya akan buat matenya juga nah jadi sama dengan yang teks yang di atas itu kita akan atau kita juga bisa copy mat yang yang ini bisa aja sih jadi mat yang di atas ini kita bisa copy kan ya nah cuman disana nanti modenya bukan alfamed tapi invert dia ini saya copy ya saya duplicate ctrl-d kemudian saya taruh di atasnya text tutorial kemudian ini text tutorial juga saya potong depannya nah sekarang alpha matte nya bisa ganti menjadi alpha inverted matte ke matte 2 nah so kalau kita sekarang misalnya ting ting ini dia mulai muncul di sini lah misalnya si text tutorial aku nah disini saya akan buat dia tergiframe posisinya tutorialnya seter P kemudian keyframe kemudian sini saya akan pindahin posisinya ke atas tuh jadi dia kepotong tuh set nah sini kayak nggak keliatan karena dia sudah dipotong oleh matenya itu sama jadi eh saya blok kedua keyframe nya dan saya tekan f9 jadi dia akan eh apa namanya menjadi smooth lebih halus Oke sudah cek nah tekan f9 jadi akan pas kemudian ada satu hal yang saya mungkin lewatkan jadi di contohnya tadi ketika dia muncul ini itu bisa kita buat dari awal bisa atau disini sudah disediakan di ini sih apa namanya di source file jadi ini kayak elemen gitu yang bisa kita masukin dan dia sudah alpha channel jadi kalau saya masukkan ke sini ke atasnya atau kebawahannya textbox tidak hanya berupa video yang hanya satu detik ini pada saat dia test 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 ada harusnya set sini dia mulai tes cuman ini harus diposisiin dulu dan warnanya kan biru tuh kita maunya itu biar hitam bersama oke biar warnanya hitam kita eh ubah warnanya dengan cara klik efek kemudian generate dan pilih kemudian disini tinggal ganti aja warna merah ini menjadi warna hitam ya simple itu dan setelah itu ini tinggal kita duplicate ya mungkin di cocok juga mau dimunculin saat ketiga ya ini kita tinggal pindahin aja posisinya di pojokan sini harus ping-pong asli oke 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 ya lebih sekali nah disini kan eh ini ruangnya agak sampe dah sedangkan nanti kita akan perlu banyak eh apa ada layer yang banyak nanti disini nah agar dia tidak mengganggu disini ya dia tidak akan jadi lihat karena memang dia diperlukan nah kita hanya hadiah agar tidak menemui tempat sini ada ada fasilitasnya ada di ada yang namanya syai layer jadi saya akan select layer yang kira-kira tidak akan saya kutik lagi untuk menghide nya dari tumpukan layer stack ini kita akan klik yang ini ikonnya Kak Antu nih jadi dia sembunyi saya ini juga saya akan klik ikon yang orang nongol jadi kalau saya layarnya aktif dia akan sembunyi malu dia syai bing-bing oke nah sebelum marker yang kedua yang nih saya mau 3d modelingnya masuk ke dalam jadi dia balik lagi Oke misalkan 3d modeling ini saya akan keyframe eh posisinya kemudian di beberapa frame nah ini tinggal set WP saja saya klik yang di paling depan setkan kontrol C dan kontrol P yang ini juga sama yang ini saya klik ya kontrol C kontrol P yang ini dikopi kesini yang ini dikopi Oke kita akan lihat di sana sudah masuk dan agar lebih rapi biasanya kalau saya bagian yang udah dia enggak kelihatan itu saya potong aja nih dua-duanya sama metenya juga art jatan kurung kurawal tutup Hai nah kemudian saya akan bisa aja buat satu-satu lagi yang tadi cuman kan agak repot karena saya mau untuk gerakannya sama aja jadi ini tinggal di duplikin aja nih select mid sama 3d modeling dan ctrl-d dan kita posisiin aja dia ini jadi yang bawah ini saya bisa collapse dulu ini akan saya munculin bikin keyframe nya dengan menekan ku pada keyboard U itu untuk unbuilt atau munculkan keyframe uh-duanya nih bisa dilatur agar sesuai dengan jaraknya nih gapnya agar dia snap disini saya unshift oke teks 3D modeling saya ganti menjadi gampang sekali ya eh kemudian saya akan melanjutkan menduplikit menjadi beberapa teks ya di setelah motion grafik jadi modeling motion grafik tektik mobil percubuti video editing 3D animation dan Rude easy digital creative channel Oke jadi prosesnya sama mungkin kita akan percepat aja karena ini tinggal duplicate aja ya jadi saya select dua layer ini kemudian ctrl-d dan sini ganti oke tepat-tepat dan ini prosesnya biar terlalu lama nah jadi eh sekarang ini dia akan si tutorialnya naik kemudian kotaknya turun baru akan muncul logo disinya disitu nah jadi disini ada beberapa kerakan nah ini karena tidak akan kita kodak-kodak lagi saya jadikan saya layer saja saya akan masukkan logo disinya sekarang atau saya turunin dulu saya turunin dulu kotaknya nanti jadinya mesinnya biar dia turun lebih awal saya tekan U saya zoom terus kesini ini saya potong ini juga saya potong Hai itu kemudian eh animationnya turun tutorialnya naik tutorial ya tekan P nah jangan diklik disini ya untuk membuat keyframe awalnya disini kita klik icon kecil ini jadi kita akan membuat keyframe awalnya dengan value yang sama dengan ini kotak kecil yang ada disini keyframe with the same value oke kemudian disini dia akan naik di marker itu dia akan naik kemudian jangan lupa juga ini dekat kemudian si kotaknya pun juga akan bergerak turun saya tekan P ini juga sama saya ke keyframe kemudian dia akan turun disitu kemudian saya akan munculin logo disini logo disini ada di project ini kemudian saya akan taruh dia di atas logo disi oke kemudian saya akan taruh dia di atas logo disini nah kemudian saya atur skalanya setengah S dan saya kecilin dikit mungkin kemudian setengah P untuk menculin posisian saya taruh dia ada nah seperti itu untuk posisinya dan setelah itu seperti tadi ini juga harus di harus dibuatin matte nya ya jadi saya akan klik ke luar kemudian klik ke kanan kemudian new solid atau jangan pakai solid ya kita pakai shape aja langsung dia langsung untuk di buat solid sebatasan ini nah seperti biasa ini ditaruh di atasnya si logo disi kemudian saya zoom potong saya potong depannya biar sejajar dengan logonya juga sama di layar logo itu oke saya tekan enter saya namakan matte logo enter kemudian di logo disi transparan track matte nya saya jadikan alpha matte nah oke jadi disini saya akan keyframe posisinya dan kemudian disini saya akan kurunin sehingga dia oh kebanyakan itu eh macam ini mustinya coba sedikit bisa apa kan tinggal double click aja kemudian nah yang nggak benar itu adalah timingnya jadi timingnya ini harusnya timingnya ini agak maju ini ya chest nah mantap oke jangan lupa juga ini dinyalain motion blur nya jadi ketika dia bergerak dengan cepat dan jangan lupa juga ini tab 9 itu wajib easy is agar gerakannya smooth halus terus menghadapi tuang dan test test nah oke jangan lupa dituliskan digital creative channel seperti ini juga ini kita mesti animate skillnya juga ya si yang hitam ini karena kayaknya digital creative channel kurang panjang ya coba tuliskan di digital creative channel itu gunanya impact jadi ini ini saya ganti menjadi impact nah itu kan saya pilih nah kemudian disini saya tekan P ini tempatnya di atasnya matte logo kalau tidak dia akan malah kotong sama matte nya oke dan posisinya saya turun sesuaikan dengan box hitam nya dan eh disini box hitam nya setelah dia turun disini eh posisinya box nah ini text box eh saya tekan shift s jadi muncul juga skill nya di nah ini kemudian setelah dia turun dia akan membesar samping set ini dia akan membesar samping set nah segitu jadi dia turun set set nah itu set 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 untuk kemudian taruh atasnya text, potongan depannya alt, buruk, buruk, buruk kemudian, namain matte juga kemudian kita ke original track matte nya kita gunakan alpha inverted matte jadinya alpha inverted matte karena dia muncul ketika ada di luar box nya tadi kalau ada di dalam, malah dia hilang kebalik saja oke kemudian saya akan keyframe sekarang jangan lupa di motion blur saya akan keyframe disitu kemudian saya akan ke kiri di awal dia kemudian di alpha inverted matte dia akan hilang oke, seperti itu kemudian jangan lupa di blok keyframe nya F9 dan munculin graph editor kita akan cek hasilnya dan kita akan ting 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 nah test cat 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 itu mantap oke jadi di ending nya kalau mau ditambahin seperti spark tadi juga bisa jadi kalau mau ditambahin itu bisa juga kita dimatikan matikan dulu shy layer nya sehingga dia muncul lagi ini dua ini kita bisa ambil setan shift setkan ctrl D sehingga ada dua dan disini kita akan taruh di atas kita posisikan dia timing nya biar pas jadi pada saat dia set nah kemudian ya posisinya juga di pasien V victory disini itu shortcut untuk selection tool V sama kayak Photoshop shortcut nya sama mirip oke test nah kita sudah mempunyai intro yang kita buat dengan waktu berapa menit hanya menggunakan built-in tools dari After Effects nah jadi ini kalau teman-teman mau render bagi yang baru pertama kali buat project di After Effects jadi rendernya jangan di save karena kalau di save kayak gini dia malah nge-save file After Effects nya jadi boleh boleh juga di save biar aman nah tapi kalau mau jadi video itu kita mesti mainnya jangan di file sini tapi di composition composition kemudian pilih add to render queue atau shortcutnya ctrl-m oke jadi akan muncul render queue seperti ini kemudian klik tulisan lossless ini nah ganti formatnya dari avi menjadi quicktime movie quicktime tapi syaratnya teman-teman harus menginstal quicktime dulu itu bisa di download langsung pada situs resminya free gratis nah quicktime ini dia bawaannya makin tos jadi file nya gak terlalu besar tapi kualitasnya masih terlalu bagus kita gunakan quicktime kemudian selanjutnya kita pilih format option video codec diganti dari animation menjadi foto jpeg jadi jangan sampai salah pilih foto jpeg ini ringan dan dia tidak memakan space yang besar jadi quality nya turunin ke 90 ya karena antara 100 dengan 90 size nya sangat signifikan jadi ini diganti menjadi 90 oke kalau udah kemudian klik ok dan kalau ada audio dia akan otomatis ngedetect auto output untuk audio kemudian udah gitu aja klik ok dan tentukan tempat penyimpanannya dimana misalnya saya taruh nya desktop dan intro logo kemudian saya save dan udah kemudian render nah dia akan render frame by frame ini bisa cepat banget ini juga bisa lama banget agar lebih cepat ini sudah cepat sih kalau mau eh ini sudah baru selesai tapi kalau misalnya render kalian lambat kemudian pernah terlalu banyak ada layer atau ada efek yang banyak tip nya adalah aktifkan caps lock jadi kalau kalian aktifkan caps lock dia layarnya akan di lock dan render nya akan menjadi pencang gitu tapi nanti ingatin aja setelah selesai render caps lock nya dimatiin karena kalau ini caps lock nya tetap nyala nanti preview kalian di komposisi akan ke lock gak bisa jadi muncul merah gitu disini oke jadi kita sudah punya di desktop harusnya kita sudah punya sebuah file intro yang sudah kita buat yang sudah kita buat yang sudah kita buat nanti nah ini teman-teman bisa lihat kualitasnya dia teks segala macam itu tajam tidak ada penurunan kualitas sama sekali oke jadi setelah itu kira-kira materi kita untuk kali ini ya selamat mencoba dan semoga bermanfaat tutorialnya sampai jumpa lagi pada materi berikutnya salam kreatif selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba